mau diseselin ya udah kejadian maksudnya kayak nasi udah jadi bubur ya Kak di minggu kedua itu kan baru making love sama kakak kamu kan berarti dimabok yang kedua kali kamu baru making love sama kakak kamu itu awal mulanya gimana cerita bisa ML Hai 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 lagi di bincang ranjang pastinya bersama gue Nisa alataz Halo teman-teman sebelum mobile virtual apa kabar semoga dimanapun kalian berada lagi-lagi ya kita saling mendoakan yang baik ya semoga selalu sehat dan happy dimanapun kita berada lagi-lagi gue mau say thank you gue happy banget disini tuh viewers sama subscriber itu makin naik 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 terus gitu loh terus jangan lupa ya bincang ranjang tuh kan punya Instagram jadi at bincang ranjang gitu jangan lupa di-follow sama Instagram aku nanti aja kalau aku live baru aku kasih tahu Instagramnya apa Oke aku ngasih banyak kali udah-udah menjadi teman sebelum bobo aku sepanjang hampir tahun setengah ada ya kalau nggak salah bincang ranjang tuh aku happy banget dan sekarang juga bincang ranjang udah punya fitur donate jadi buat kalian yang ingin berdoet nggak usah malu-malu nggak usah ragu-ragu aku happy ya maksud kalian bisa donate bisa komen seru-seruan di bincang ranjang bisa sharing apapun itu gitu ya Atau nggak bisa memberikan saran dan kritiknya boleh tapi lagi-lagi gue mau ingetin nggak boleh kita ngejudging ya apapun itu nggak boleh kita ngejudge atau menghakimi siapapun itu dia sebagai korban ataupun pelaku biar aja itu menjadi pengalaman hidupnya jalan hidupnya kita ambil hal-hal yang baiknya aja positifnya semoga ya kita semua selalu diberikan hal-hal yang baik ini apapun itu gitu oke aduh gua gak gimana presentnya ya kalau kalau yang ini ya aku satu sisi agak miris tapi tapi ini sebenarnya ada beberapa juga dari kalian yang merequest hal ini sih dan dan kerennya tim gue bisa bisa ngedapetin teman sebelum bubuk untuk berbincang-bincang dengan tema yang kalian request gitu loh temanya temanya langsung aja ya kita ya gue malas ngebutinnya langsung aja ya kita halo aduh sayang aduh agak tekan juga aku menanya-nanya karena ini agak cukup sensitif dan apa ya dan dia dia juga enggak ini ya maksudnya ini identitasnya tidak disamarkan gitu loh eh kamu kamu apa kabar dulu deh biar agar gue nyari biasanya kan ada sumbernya ya yang nervos gitu kali ini gue yang agak-agak nervos kamu apa kabar baik kak terus kesibukannya apakah aku banget hahaha aduh kesibukannya apa aku sih freelance aja sih Kak oke nah lalu apa apa yang memutuskan kamu untuk akhirnya berani bercerita karena kan ini cerita kamu cukup sensitif ya cukup apa ya cukup bikin deg-degan nggak sih karena yang nontonnya banyak loh viewersnya bincangannya banyak sekali loh subscribersnya juga dan apa membandingkan kamu untuk berbincang-bincang di sini ya biarin aja sih Kak biar pengalaman terburuk aku udah biarin aja jadi kayak aku pengen ceritain tentang aku sama abang aku begitu aja kamu sama abang kamu making love oke jadi teman-teman ah narasumber narasumber teman-teman sebelum bobo kita kali itu dipengen menceritakan tentang pengalamannya dia main sama kakak kandungnya sendiri itu makanya bikin terima aku awal nggak mau present sebenarnya tapi udah udah terlanjur juga dia ngomong ini intinya itu ya lebih kurang lebih cerita seperti itu tapi detailnya gimana ya ya kita ngobrol aja ya kamu oke main sama kakak kandung sendiri eh sebelumnya kau berapa acara atau berhubungan ya enggak aku first time kan sama dia sama abang aku sendiri sama abang kamu sendiri yang first time making love nya sama kakak kamu sendiri ya Kak berarti nggak pernah pacaran atau pernah pacaran tapi nggak pernah ML pacaran cuma kayak gitu kayak cipokan lah nggak ampe main kebawah gitu oke nah kalau pacaran lu maksudnya berapa lama biasanya sama yang sebelum-sebelumnya gitu cuma kayak 6 bulan 5 bulan itu cuma pacaran cinta-cinta monyet gitu lah ya udah kamu berapa sih sayang aku baru 18 baru 18 tahun kejadiannya tuh kapan waktu aku naik 17 tahun lah oke pas mau switch 17 ya pas mau 17 ah si SMA kelas 2 kejadian kamu masih sekolah nah terus eh aku langsung to the point aja kalian nanya gimana gimana awal mulanya kok bisa sampai sampai kejadian sama kakak kandung kamu sendiri ini maksudnya ini kakak kandungnya nih satu ibu satu bapak satu ibu satu bapak iya kakak kandung ya satu ibu satu bapak iya maksud gua make sure aja sih maksudnya berarti masih sedara gitu kan sedara nah gitu gimana ceritanya wal-mulanya sampai bisa kejadian sendiri kamu sendiri maksudnya kayak karakter dia tuh aku suka banget kayak dia cool cuek ih tipe gua banget kayak gini nih gitu kan kakak lu itu tau kan itu kakak lu kan iya sih cuma itu kan aku ngelakuin making love-nya waktu aku lagi mabok waktu lu nggak sadar jadi awal mulanya awal mulanya gimana awal mulanya aku sama dia tuh kayak mamah kan sama papa aku kan jarang pulang jarang pulang bukan jarang pulang sih kayak pulang tuh malam pagi berangkat lagi jadi kerja dua-duanya jadi aku kebanyakan aktivitas aku berdua sama kakak aku Kak nah sewaktu-waktu dia ngajakin aku main main ke temen-temennya Oh oke nongkrong 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 terus dia minum kataku kok minum sih Bang gitu terus kata dia emang gua begini tapi kok di rumah lu kayak nggak ngeliatin akal lu kata dia kalau mau mau bejat di luar aja ngapain di rumah terus aku juga kayak gitu sih terus kata dia gue juga kayak gitu itu maksudnya aku juga mabok gitu aku juga mabok itu masih sekolah loh udah minum-minum udah oke sama temen-temen biasa terus katanya ya udah kalau emang lu begitu juga nanti kapan-kapan kita di rumah nah setelah itu tuh aku sama abang aku seminggu dua kali mabok di rumah bareng terus kayak aku sama sama dia itu kalau lagi mabok tuh kayak bener-bener mesra banget kayak pacaran dia yang nggak pantas dipegang di tubuh aku sama dia udah berani karena lagi nggak sadar atau gimana mungkin jadi lama-lama aku making love sama dia jadi pertama kali kamu making love sama kakak kamu sendiri pas mabok pertama kali atau gimana Iya pas mabok pertama kali seminggu kan dua kali yang kedua kalinya lah Oh berarti mabok mabok yang kedua kali ya yang pertamanya tuh dia kayak udah berani cipok sama aku itu cuman kali cuman 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 kakak kandung sendiri gimana rasanya sayang nggak tahu Kak tapi lo sadar masih gitu kan mabok-mabok sadar-sadar-sadar-sadar-sadar-sadar gitu kan tapi keterlitas nggak sih ini udah abang kandung gue nih gitu loh karena emang akunya sama dia sama-sama single kali ya Kak jadi enak-enak aja aku dia abang gua lah bodo amat long aja gitu malah kayak beratan tuh main sama orang Kak kalau kata aku ya sama pacar lebih nggak suka aja gitu lebih enakan sama abang berarti pas mabok kedua di rumah rumah terjadilah itu Iya jadi aku sama dia setiap seminggu dua kali tuh main-main sama dia tapi kalau lagi mabok paginya ngelakuin aktivitas biasa lagi gitu pernah nggak maksudnya gini kan kamu bilang kan berarti tunggu aku runtuhin pertama kamu di minggu kedua itu kan baru making love sama kakak kamu kan berarti di mabok yang kedua kali kamu baru making love sama kakak kamu ML nah itu awal mulanya gimana cerita bisa ML ya biasalah dia cipokan raba-raba terus kayak menarik aku ke kamar terus buka tuh celana lu tuh dih mau ngapain lu tuh sudah lu jangan bacet sudah lah apa dipakaiin selimut aku terus dibukain baju aku main sama dia jadinya berarti itu pertama kali kamu making love ya abang aku sendiri berarti kepecap rawan sama abang kandung sendiri ya karena aku emang pertama pertama aku sama dia first time making love sama abang kamu sendiri itu gimana rasanya lepas perawan sama abang kandung sendiri dan main sama abang kandung itu kebayang-bayang gitu nggak sih mau diseselin ya udah kejadian maksudnya kayak nasi udah jadi lebih bubur ya kak ya kayak udah biarin lah tapi menikmati momen itu enak banget punya abang tapi sekarang semenjak aku udah punya pacar enggak kak iya 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 terus saat itu berarti kondisinya lo menikmati momen itu ngapain pecah perawan enggak 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 sakit dong iya sakit darah Kak ya kan pecah perang berharap terus aku ngomong kan itu berapa lama berlangsung apanya lu mau ngomong apa tadi aku kan ngomong iya ke abang aku nih kreci perawan gue di lu ya bang gitu jangan bilang mama gue takut digubuhin ya sama kalau misalnya gue bilang gue juga digubuhin orang goyang ngomongin lu kata dia gitu ya jadi lalu berlalu ya lupa aja Kak jadi semuanya Kak terus kamu berapa lama berlangsung main sama kakak kamu ngomong sendiri kan dua kali kayak hampir sebulan lah Oh oke sebulan sebulan dan dua bulanan nah semenjak itu semenjak waktu punya pacar berhenti itu sih hampir-hampir rutin bisa tiap minggu iya setiap minggu main sama kakak akhirnya menikmati momen itu Hai enak ah kakalan berarti kakak lo sebelum 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 main sama lo berarti kakak lo udah pernah Hai udah pernah sama pacar-pacarnya oke mungkin hilang atau kayak gimana aku namanya abang aku sendiri ya aku nurut aja jadi dia ini sama aku akunya juga suka sama dia maksudnya aku pincut sama dia sebenarnya memanfaatkan keadaan itu memang ya kondisinya kan lagi nggak normal-normal banget banget ya kan Hai terus akhirnya Hai apa itu itu berarti orang tua sejauh ini nggak ada yang tahu nggak ada nggak ada yang tahu dia diam aku diam udah di rumah tuh biasa aja kayak abang adik gitu semenjak kejadian itu aku sama dia jadi menghindar Kak jadi takut sendiri takut keulang lagi jadi aku jarang di rumah Hai jadi aku aktivitas aku pagi misalnya pagi sampai sore kerja nih malam ketemu pacar aku mau papa aku balik baru aku ikut balik gitu kalau bilang kekajadian tapi selama hampir satu bulanan itu sebelumnya lebih kali ya enggak ya sebelumnya lebih nah sebelumnya lebih itu maksud gue berarti lo melakukan aktivitas itu sama kakak lo Hai seminggu dua kali terus memang memang kalian punya timeline atau punya schedule mabok yuk gitu minum yuk di rumah gitu atau memang udah kepikiran aku pengen ML sama abang dia yang ajakin nggak nentu nih hari ini hari ini enggak set dia yang ajakin ya udah aku aja namanya mabok itu memang pengen minum aja atau memang tujuannya orientasinya biar nggak nyadarin aku Kak Oh saya biar akunya nurut sama dia kan mungkin kalau aku nyasadarkan kayak mau nggak mau ah orang lu abang gua gitu kan terus jadi kalau aku mabok nurut-nurut aja sama dianya jadi dia mau ngelakuin making love sama dia dia ngajakin aku mabok dulu sampai aku nyamuk tepar baru tapi lu ngerasain dong nggak senap mas making love lu masih sadar nggak sih sadar sih sadar cuman sadar nggak sadar Kak kayak udah pala puyeng kelingan jadi Hai bodo amat lah abang gua sendiri gitu mulu mikir lah Kak iya 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 tapi ini enggak maksudnya eh lo 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 suka yang nge-request abang aku mau di gini hahaha enggak berarti lebih lebih dominan ya dia yang aku lebih jago banget ya jago-jagoin mana abang atau 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 pacar lo Hai pacar aku sih kalau kamu lebih jago ya gini ya tapi sama abang kalau gimana sama abang lo eh sukanya digayanya apa suka-sukanya diapain login Hai logis cica jadi enak aja nungguh yang sangat biar годia harusnya kayak aku nembal di tembok nengat dia lagi tepar bisa sampai tepap kayak enak aja nikmat aja ya tapi ngeplay ngeplay gitu banyak ya seberdayi kalian memutuskan untuk enggak atau gimana atau bangkenya udah di Bang gitu atau gimana enggak semenjak aku jarang di rumah kan Biasanya kan kalau aku Tuan waktu belum punya pacar di rumah terus kayak hampir 24 jam di rumah, kayak nganggur, gak kerja itu di rumah, jadi dia pulang main, ada, dia pulang kerja, ada akunnya, jadinya dia ngajakinnya enak kan, semenjak aku gak ada di rumah kan dia pengen ngajakin, akunnya kayak ngakuin aktivitasnya sibuk banget jadi dia ngomong ke akunnya juga kayak gak enakan atau kayak gimana mungkin jadinya berhenti gitu aja Kak, terus aku sama dia lebih ke jaga jarak gitu, jadinya gak enak gak sih di rumah, gitu kan semenjak aku kejadian itu tuh aku jadi kayak gak akrab sama abang sendiri kayak jaga jarak banget, ya apalagi lo punya pacar kan gitu, tapi pacar lo tau gak aku cerita gak gak pacar lo? cerita serius, jadi pacar aku sendiri ya sengaja, biar aku gak di rumah tuh gimana caranya, biar aku gak di rumah ya dia tiap aku pulang kerja atau pulang main dari mana, aku harus ketemu dia atau aku ke rumah dia nah kok awal mulanya lo cerita sama pacar lo gimana? awal mulanya lo cerita ke pacar lo tuh gimana? gak tau aku ke dia tuh kayak pelong aja kak kayak terbuka banget sama pacar lo yaudah jangan dilakuin lagi, tapi main sama dia juga ya iyalah, kamu jangan lakuin lagi maksudnya jangan lakuin sama abang lo lakuin sama gue gitu kan terus main-main sama pacar kamu tuh gimana jadinya? main dimana dirumahnya dia? enggak, aku staycation oh check in ya waaah tuh, hari ini check in terus 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 lebih lebih jago pacar kamu? iya pacar lah lebih jago atau lebih enak? lebih enak sih kak? tau durasinya bisa lebih panjang atau lama keluar atau gimana? lebih suka sama pacar ya maksudnya kayak lebih nikmat sama pacar pacar gua sendiri tapi waktu sama abang juga gitu pikirannya abang-abang gue gitu kan? kalau pacaran pacar, pacar gue gitu terus semenjak waktu punya pacar aku kan cerita ke dia yaudah kamu jangan dirumah maksudnya dirumah tuh jarangin apalagi papa papa mama kamu tuh jarang dirumah nanti malah kejadian yang sama nah jadi aku tiap pulang main atau pulang ini sebelum mama papa aku pulang aku ke rumah pacar aku bukan ke rumah aku sendiri jadi malah aku takut ke rumah pacar eh ke rumah aku sendiri daripada ke pacar aku gitu kak iya 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 karena abang aku sendirinya itu kayak masih ini sama aku kak masih kepengen mencoba lagi untuk main sama kamu gitu ya jadi akunya agak ill feel gitu tapi emang kamu tau kamu punya pacar? abang? abang gak tau abang gak tau kalau kamu punya pacar? kenapa gak dikasih tau ke abang juga? abang gue udah punya pacar atau gak pacar kamu kamu kenalin gak ke abang kamu? itu temen sendiri kak temen abang aku sendiri oh itu temen abang kamu? iya jadinya aku sama temen abang aku tuh bimbang karena temennya abang aku nih sama abang aku sahabatan gitu kak kayak deket deket banget terus abang aku tuh tipe orang yang gak mau adek gue sendiri dirusak sama temen-temen gue karena temen-temen karena gue tau temen-temen gue akuannya begini bejat gitu jadi aku sama dia tuh ngumpet-ngumpetan pacaran backstreet backstreet udah berapa lama sama pacar kamu yang ini? baru tiga bulan kak ah oke baru 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 tiga bulan berarti kejadian sama abang kamu juga belum lama? belum berapa bulannya lo kayak? berapa? pas jalan tujuh belas oke ini kan aku lapan belas baru-baru lapan belas iya belum sampe setahun yang lalu? iya iya jujur main eh pake 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 pangaman iyalah maksud kalo sampe hamil gila lu anak lugares iya kan iya kan jatunya penses ya atau apa sih itu kayak gitu tuh kita kutin nanti anaknya cacat atau gimana-gimana kan iya kan gak bisa kan sedara kan iya keluar ini dimana dong ya di perut aja Kak dikeluar di luar pas minggu berikut-berikutnya baru pakai dia kayak nyiapin udah nyiapin semuanya lah waktu itu kan kayak emang first time jadinya enggak nyediain apa-apa memang kita pengen mabok doang nggak sampai making love ternyata enak ya Aduh tadi gue sempet mau nanya apa tapi lupa ya terus-terus-terus nah kalau sampai nanti kejadian bahwa kayak abang lo tahu lo pacaran sama temen dari sahabat dari abang sendiri gimana Kenapa kalau abang lo tahu lo pacar ini marah Kak kenapa marah aku tuh nggak dibolehin pacaran kayak mau mau temennya dia atau orang lain nggak boleh kayak kenapa harus sama abang lo aja mainnya kayak dianya emang suka sama aku Kak padahal abang sendiri maksudnya kayak semenjak main itu kan tadinya anak lu yang suka banget nih tipe gua banget nih abang gua nih cool diem nih dia orang tipe yang hyper banget Kak terus nggak boleh ya posisif ngekang kayak akunya nggak boleh sama cowoknya nggak boleh nggak boleh pacaran nggak boleh deket nggak boleh sahabatan kayak lu kalau mau main sama cewe aja udah sana nanti lu dia ngomong nya gini nanti lu hamil bunting sama pascara sendiri atau sama sahabat lu sendiri gimana gitu ngomong ya Kak jadi aku nggak boleh deket sama siapa-siapa ya daripada hamil sama abang sendiri ya sebenernya nggak nggak mending sih nggak ada yang lebih baik deh maksud aku kan kalau bisa ya hamil pas after marriage gitu kan Maksud aku kalau misalkan abang sendiri hamil kan serem banget ya Wah ya nggak sih kasihan anaknya lo gitu loh tenang soku ya ya senormal-normalnya manusia aja gitu kan kan kita punya kita tuh kan punya punya norma ada ada maksudnya ada hukum agama gitu kan ada norma dampak budayaan segala macem gitu kalau itunya jangan-jangan-jangan dibuang gitu aja gitu bahwa kan memang pada dasarnya tidak boleh menikah sedara gitu ya sedaran daging gitu-gitu terus enggak kalau secara budaya juga memang nggak boleh kan juga punya adat yang memang cukup kental gitu loh kebudayaan kita gitu ya ya normal manusia aja pada umumnya gitu loh ya memang itu zaman semakin kesini makin gak karun ya mungkin itu dia makanya kenapa bincang-ranjangan ngobrolannya nggak melu tentang seks tapi kan hal-hal yang memang tabu secara nggak langsung tuh bersinggungan gitu lah dengan dengan seks atau apa segala macem tapi bukan kita kita eksploitasi seksnya tidak gitu makanya kadang orang mikir ini ini bincang-ranjangan membahas seks ini itu segala macem enggak loh gitu kita ngebahas benar hal-hal tabu yang memang sebenarnya terjadi loh di sekeliling kita di dunia ini sebenarnya terjadi makanya gue bilang apa buka mata lo buka hati lo buka pikiran lo jangan-jangan terbelenggu sama-sama hal-hal yang memang sekiranya apa ya yang terlalu sempit gitu loh pemikirannya bahkan sampai gue sempet juga deh kayaknya ada 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 komentar dari beberapa subscriber saya bincang-ranjangan kayak bincang-ranjangan nggak nggak mendidik kontennya ini segala macem aduh sorry to sayapa maksud gue gini konten kita kan memang sharing ya berbagai cerita ya perkara ini mendidik atau enggak itu menurut kalian tidak mendidik ya udah nggak papa gitu loh tapi tujuan kita disini adalah ngebuka pikiran kalian mindset kalian gitu bahwa ini bener-bener terjadi di kehidupan kita ya udah udah bukan perkara mendidik lagi kalau emang sekiranya ini hal baik kalau lakuin gitu kebaikannya kalau memang enggak usah gitu dan bukan tugas gue untuk mendidik penonton gue enggak gitu ini kita sharing loh makanya gue selalu bilang gue tuh gue sharing maksudnya yang baiknya silahkan kalian ambil yang gak baiknya enggak usah ditiru itu udah cukup itu udah cukup banget loh menurut gue gue harus ngajarin apa ngajarin matematika sama lo ngajarin agama atau ngajarin apa ngajarin ngaji enggak loh Hai kan komen ini itu segala macam tapi sekarang kok jadi kayak lo nya nggak sekolah seakan-akan kayak lo nya nggak berpendidikan kepengen banget diajarin atau mau apa gitu loh makanya aneh gitu banyak loh banyak hal-hal yang memang terjadi di sekeliling kita banyak hal terjadi memang menurut kalian suatu hal yang apa hal yang langka emak gue bilang ini hal-hal tabu gitu loh gini kita kita angkat gitu dengan mereka berani speak up aja gitu kan itu suatu apa ya suatu hal yang memang makanya gue jadi gue mau bawain mau bawain ini mau syuting ini gue deg-degan tau karena ini temanya ya iya iya lu denger sendiri gitu loh dari dari orangnya langsung yang 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 memberi kesaksiannya gitu dan dan ada beberapa kalian yang request ini dan memang ternyata iya ada yang kejadian dan akhirnya mereka berani speak up gitu dan gue 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 thank you banget loh lo maksudnya mau berbagi pengalaman lo iya iya ya anggaplah maksudnya entah ini ini aib atau apa ya maksudnya suatu hal yang nggak baik kita ceritakan juga banyak yang bilang ngumber-ngumber aib segala macam enggak ada kita nggak ada tujuannya ngumber aib kalau ngumber aib tuh lebih kayak gue menceritakan kejelekan lo terus gue ceritain ke orang-orang iya mungkin kayak lebih ngumber aib tapi ini ini gue gue tujuannya adalah berbagi cerita kasih kasih tau pengalaman berbagi cerita ya menceritakan pengalaman orang biar kalian tuh buka nolak mata gitu loh ini bener kejadian gitu kalau sampai ini terjadi sama adik kandung lo sendiri gimana kalau ini terjadi sama anak lo sendiri gimana gitu loh jadi kalian tahu punya bayangan gitu loh kalian bisa ngambil sikap gimana baiknya jangan kalian ngejajin seakan-akan kalian paling pintar paling ngerti paling bisa paling soleh alisurga atau apa enggak gue jadi gemes deh gitu ya paham ya sampai sini ya yang nonton bincang ranjang ya oh nyawut penonton gue di depan iya kayak gitu maksudnya ya aku tidak membenarkan juga ya maksudnya apa yang apa yang sudah terjadi di kehidupan kamu pada intinya dengan kamu menjaga jarak dengan kakak kandung kamu terus kamu lebih memilih oke ya udah gue gue punya pacar aja gitu kan lu nunggu orang tua lo salah satu orang tua lo balik ke rumah baru lo balik ke rumah gitu kan biar lo juga lebih safety biar itu nggak terjadi lagi itu udah satu hal yang salah satu cara mencegah ya kan iya mencegah iya gitu walaupun sebenarnya udah terjadi ya udah intinya gini apapun itu yang terjadi itu jadikan pelajaran ya buat kita semua apapun itu gitu loh sisanya tinggal gimana diri kita ke depannya mau gimana lo mau merubah diri lo jadi pribadi yang lebih baik lagi atau tidak lo mau mengulangi itu lagi atau tidak gitu loh iya iya sayang ya maksudnya gini kalau memang iya saat atau next time kakak kamu dateng berusaha untuk melakukan itu lagi sama kamu kamu kasih pengertian aja kamu ngobrol aja sama kakak kamu kak sorry gue nggak bisa gitu loh maksudnya pergi manapun kan kita saudara kandung saudara-saudara gitu kan masih satu ibu satu bapak gitu ya iya kan terus ya kalau memang seandainya kayak kamu harus menceritakan bahwa gue pacar gue ini loh ini tuh segala macem ya nggak apa-apa wong kamu juga maksudnya ya punya punya keputusan itu sendiri gitu loh untuk menjalani dan memilih siapapun itu kan pacar kamu penamping kamu atau ya walaupun gue nggak membenarkan lo punya pacar akhirnya lo makanya lo sama pacar lo enggak gitu tapi setidaknya lo nggak berhubungan sama kakak kandung lo sendiri kunus kalau nanti kedepannya itu adalah jodoh lu atau gimana ya udah bismillah aja gitu loh iya nggak sih iya dong maksud gue ya jangan sampai terbelembu sama hal-hal yang kayak gitu gitu udah itu jadi pengalaman kamu udah jadi jadi masa lalu kamu udah tutup-tutup gitu loh iya tutup rapet-rapet udah mulai mau satu hal yang baru lagi lebih baik lagi gitu gitu ya teman-teman sebelum bobo ya kamu ada yang mau disampaikan nggak atau apa tuh mau diceritain lagi iya nggak ada nggak ada kalau sampai itu sampai kalau sampai orang tua kamu tahu gimana jangan sampai tahu sih Kak pasti kecewa berat maksudnya kayak marah banget entah sama abang aku atau sama akunya sendiri jadi jangan sampai tahu jadi sama-sama diim aja gitu ya kalau salah satunya nggak ada yang ngomong ya nggak bakal ada yang tahu kalau salah satunya nonton gimana bincang lanjang ini nyampein ya mungkin ya biarin aja lah apa yang kamu akan sampaikan ke orang tua kamu kalau sampai mereka pada akhirnya tahu iya nggak nggak ada Kak maksudnya kayak emang ini kemauan aku juga bukan bukan abang aku yang ngajakin jadi sama-sama 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 itu kan karena 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 masih mabuk itu ya jadinya di luar-luar dari kalian ya udah itu jadi-jadi ini aja ya maksudnya pelajaran buat kamu jadi pengalaman buat kamu masa lalu aku aja ya kedepannya jadi jadi ya tetap harus jaga diri gitu lagi jangan sampai kejadian lagi gitu maksudnya aku ini berjaga jarak banget sama abang aku iya 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 jadi kalau emang ini sampai ketan mama apa-apa aku nih ada yang ngomong atau kayak gimana ya bagus deh jadi kayak aku ke rumah tuh enggak enak aja iya udah udah tahu mama papa aku udah tahu ini jadi udah dianya udah kena tegur aku udah kena tegur mungkin kalau udah kena tegur nggak bakal begitu lagi iya 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 kalaupun ini nanti ada orang punya yang nonton maksud aku memang yang mereka salah gitu atas apa yang mereka sudah terbuat gitu ya tapi satu sisi maksud aku jangan sampai mungkin dipukulin atau gimana segala macem dipakur rasa maksudnya kasih pelajar yang bener-bener bisa menjadikan pelajaran untuk mereka gitu dinasehatin sebaik-baiknya nasihat orang tua gitu jangan sampai ada kekerasan cacimakian gitu jangan kalau bisa ya anaknya dirangkul gitu ya karena biar gimana pun kan ya mereka sebenarnya butuh sosok kan dirumah kekayaan yang yang kalian punya gitu mereka juga butuh waktu bersama orang tuanya quality time butuh perhatian butuh kasih sayangnya gitu loh kadang gitu kadang kita orangtua suka sibuk sama diri kita sendiri suka sibuk sama pekerjaan kita sendiri tapi kita lupa gitu loh bahwa di rumah tuh ada anak-anak ada keluarga yang memang butuh waktu kita gitu kan butuh quality time butuh cinta kasih sayang kita gitu nggak melulu perkara rumah yang nyaman nggak melulu perkara fasilitas yang mumpuni gitu kan enggak enggak melulu tentang uang yang dikasih sebanyak apapun enggak gitu sama mereka juga butuh butuh kenyamanan butuh kasih sayang dari orang tuanya temen-temen ya gue masih dekat-dekat sumpah nih sayang pokoknya jaga diri baik-baik ya pesanku ya ya siapa semoga juga selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik di luar sana apapun itu terima kasih banyak udah nonton bincang ranjang jangan lupa like share comment dan subscribe bye-bye abone ol